Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali dalam tutorial Bimbingan Belajar Kodi. Bersama saya, Abdillah Barajan. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial dengan materi projek pembuatan aplikasi My Contact List, yaitu aplikasi untuk menyimpan daftar kontak teman-teman kita. Oke, jadi kita akan berlatih create, create, update, delete, atau disebut dengan CRUD. Seperti biasa, saya akan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java, dan kita akan menggunakan database milik Google, yaitu Firebase. Apa itu Firebase? Jadi, Firebase ini adalah sebuah server database untuk memudahkan pada aplikasi developer, pada untuk dalam mengembangkan aplikasinya. Jadi, Firebase ini termasuk kategori back-end service atau BAS. Untuk pemahaman tentang Firebase, nanti kita akan membuat projeknya terlebih dahulu. Jadi, pada saat pembuatan projek, nanti kita akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam Firebase. Oke, mari kita memulai dengan membuat projeknya. Pertama adalah menggunakan Android Studio, start. Kemudian kita pilih empty activity. Jadi, kita coba dengan mycontactlist. Ini package namenya, gunakan nama Anda, titik mycontactlist. Kemudian pastikan java, language-nya adalah java. Oh ya, ini saya menggunakan Android Studio dengan update yang sudah diperperui. Kemudian, kita finish saja di sini. Oke, setelah projek ini dibuat. Di sini ada dua file. Biasa pada saat membuat aplikasi, kita diharapkan dengan dua, yaitu file java dan file xml untuk tampilannya. Nah, di sini kita sebelum mendesain, kita ada baiknya memulai dengan mengkoneksikan dengan Firebase. Nah, untuk membuat koneksi dengan Firebase, di Android Studio telah disediakan fasilitasnya, yaitu melalui tombol tools, Firebase. Kita bisa pindahkan ke sini. Kemudian, pada Firebase di sini, Firebase ini adalah sebuah yang tadi saya sebutkan tadi adalah backup. Jadi, banyak servis yang disediakan oleh Firebase seperti autentikasi, real-time database, untuk cloud messaging, dan advertising mobile, machine learning untuk fasilitas machine learningnya. Kemudian, ada storage dan cloud. Saat ini yang akan kita gunakan adalah Firestore. Jadi, kita akan menggunakan Firestore. Jadi, kita akan memasukkan cloud Firebase. Dan storage-nya untuk menyimpan foto. Oke, kita memulai dengan klik pada Firestore. Klik Read and Write Documents. Untuk memulainya, Anda bisa menggunakan dengan cara klik pada icon di atas ini. Kemudian, Sign In. Pada saat sign in, nanti akan dipilih apa saja yang akan digunakan. Hello saja. Oke. Sukses. Kemudian, setelah ini koneksi kita sukses, mulai kita koneksikan aplikasi Anda dengan Firebase. Sebetulnya, cara untuk melakukan koneksi dengan Firebase ada banyak. Caranya bisa kita dengan menggunakan Gradle. Kita bisa menggunakan fasilitas Gradle di sini. Ini kita akan menuliskan di sini. Tetapi, di sini sudah disediakan. Jadi, kita cukup klik saja. Nah, kita coba diperhatikan di sini akan ada perubahan atau tidak. Kita klik Connect to Firebase. Di sini akan membuka browser-nya. Di sini kita akan dihadapkan untuk membuat project. Kita akan membuat project. Pilih, pilih add project. Kemudian, buat di sini my contact list. Ini sudah otomatis. Langsung saja continue. Ini kita Google Analytics-nya non-aktifkan saja. Kemudian, ini kita create project. Oke, ini your new project is ready. Klik continue. Nah, ini adalah milik saya. Nah, ini koneksi masuk ke dalam project. Mungkin ada beberapa kali koneksi terputus. Ya, ini your Firebase Android app has been created. Nah, ini untuk menyambungkan dengan Android Studio ini. Kadang-kadang suka. Nah, ini ya. Tuh, ini suka terjadi seperti ini. Mungkin ini adalah bug ya. Di dalam Firebase-nya. Ini kita bisa coba untuk berulang-ulang dulu. Kita coba saja. Berapa kali. Biasanya, kalau sudah dicoba satu-dua kali, akan menjadi normal. Oke, koneksikan. Ini sebetulnya Android Studio Project sudah connect ke Firebase. Ini sebetulnya sudah. Cuman error ini masih muncul. Cuman kalau kita lihat di sini. Ini masih belum ini. Request-nya masih ada masalah. Oke, kita bisa menambahkan. Misalkan kita buat tambahan langsung. Disini. Cuman kita ulang. Setelah tiga kali melakukan percobaan. baru berhasil connected ya. Mungkin di tempat lain nggak ada masalah. Mungkin karena saya Android Studio-nya update. Mungkin kalau ada yang install baru. Atau build-nya yang sebelumnya bisa dihapus dulu. Mungkin problem ini nggak akan muncul. Nah, setelah ini muncul connected. Kita bisa mulai dengan menambah add cloud firestore. Seperti ini. Add cloud firestore. Ya, dengan menambahkan cloud firestore disini. Maka akan menambahkan. Build gradle. Ini secara otomatis akan dibuatkan tanpa kita harus melakukan penulisan. Sep. Ini kan langsung dibuatkan sendiri. Dan gradlenya langsung akan loading. Oke, jadi setelah cloud firestore-nya ini sudah berhasil. Jadi inti mungkin tingkat kesulitan pertamanya adalah kita membuat ini menjadi connected. Kalau ini sudah terkoneksi, maka saya menganggap bahwa ini sudah aman. Ya, artinya kita sudah terkoneksi dengan firebase sehingga untuk menambahkan yang lain cloud firestore-nya. Jadi, ini adalah koneksi firebase dan ini adalah untuk penggunaan firestore-nya. Nah, untuk berikutnya kita akan menambahkan satu lagi yaitu storage-nya. Untuk storage, kita klik disini. Klik dan Nah, ini kalau koneksinya memang sudah terkoneksi. Dan di add cloud storage ini akan kita tambahkan. Ini kalau tadi firestore, sekarang cloud storage. Seperti ini. Ini akan menambah sendiri. Ya. Ini contohnya. Oke, ada satu lagi yang perlu kita masukkan juga ke dalam firebase disini. Hanya saja, saya lupa untuk be assistance-nya ini. Jadi, kita akan menuliskannya secara manual saja disini. IMPLEMENTATION IMPLEMENTATION POM Firebase Oke, ini adalah Firebase UI yang digunakan untuk user interface yang akan kita gunakan nanti pada Recycle View. Ini penggunaannya untuk di sini. Next berikutnya kita juga akan sekalian saja di sini kita tambahkan sebelum kita synchronize. Kita masukkan juga untuk Picasso. Picasso ini digunakan untuk menampilkan gambar yang lebih mudah sehingga untuk load atau menampilkan gambarnya akan lebih stabil di sini. Implementation. Ya, ini. Untuk Picasso sendiri yang saya sudah bisa mendapatkan dari Picasso GitHub. Karena update-nya belum banyak sehingga saya bisa mengetahui yang terbaru. Nah, klik di sini. Ya, ini. 71828. Next berikutnya adalah untuk Circle Image View. Iya, untuk Circle Image View. Yang pakenya ini ya. Oke. Oke, ya. Next, kita sinkronkan. Oke, sinkronnya telah berhasil. Kita close saja. Oke, selanjutnya setelah Firebase ini setelah Firebase ini telah berhasil, kita buat. dan Firebase ini telah berhasil kita koneksikan dan Gradle-nya kita telah tambahkan untuk implementasi Picasso dan Circle Image View-nya. Oke, sampai saat ini. Di sini dulu adalah project kita saat ini. Silahkan untuk bisa dicoba. Dan jika ada problem atau masalah bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Juga bisa di WhatsApp ke nomor saya pribadi. Oke, gitu saja. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!